selamat menikmati dengan channel sahabat pembelajar para sahabat pembelajar pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat kartu ucapan lebaran atau idul fitri secara instan, jadi tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk mendesain atau membuat kartu lebaran untuk ini kita bisa menggunakan layanan online yaitu menggunakan layanan kanva.com oke, langsung saja kita masuk ke kanva.com tapi kan alamatnya kanva.com kemudian kita enter nah ini sudah masuk ke kanva.com saya kebetulan sudah login ya kalau siapet pembelajar belum mempunyai akun, silahkan membuat akun terlebih dahulu sehingga nanti bisa membuat kartu lebaran di kanva.com sebenarnya kanva.com ini tidak hanya menyediakan layanan menyediakan layanan untuk membuat kartu lebaran tetapi banyak macam desain misalkan membuat flyer membuat brosur secara instan kita bisa menggunakan layanan kanva.com kanva.com ini adalah layanan yang sebenarnya bersifat berbayar namun ada juga yang sifatnya adalah gratis kalau berbayar maka kita masuk ke kanva.com kanva.com tanpa pro pun sebenarnya kita sudah mendapat layanan yang bagus ya sekedar standar maka bisa kita gunakan oke mengapa membuat desain grafis termasuk membuat kartu ucapan lebaran bisa cepat karena disini sudah disediakan beribu-ribu template nah kalau kita mau mendesain kartu lebaran maka gunakan kata kunci idul fitri untuk mencari template yang tersedia yang berkaitan dengan idul fitri oke kita enter nah disini banyak sekali contoh-contoh template yang siap untuk kita gunakan tentu mana yang kita ambil sesuaikan dengan selera kita coba kita cari saja beberapa template bisa kita scroll ke bawah sampai kita menemukan yang kita suka oke kita cari masih nah misalkan ini ya ini misalkan kita ambil kita klik saja nah setelah itu tinggal kita edit bagaimana cara mengedit ini seperti di aplikasi desain ini bisa kita geser-geser teksnya maupun gambarnya kalau misalkan ini kita tidak suka dengan gambar yang sudah ada maka tinggal kita hilangkan kita ganti gambar yang lain misalkan disini gambarnya ada ada watermarknya kanva kalau kita tidak suka bisa kita hilangkan nanti kita ganti gambar yang lain nah ini ada teks teks ini bisa kita edit misalkan ini kita edit warnanya misalkan tidak mau biru muda mau yang kontras misalkan kita ganti warna yang putih misalkan oke ukuran fontnya misalkan kita besarkan 16 nah ini mungkin teksnya kurang tepat misalkan kita ganti dengan misalkan nama kita misalkan kini saya keluarga menu ucapkan nah gitu misalkan nah ini kalau misalkan kurang besar maka bisa kita besarkan misalkan ini sekarang terlalu besar kita ganti saja ini ukuran 14 misalkan nah seperti ini ya kita buat tebal misalkan kita kita ganti font nah seperti ini nah misalkan coba kita lebar kan ya oke misalkan ini perlu ditambah 144 141 hijriah nah katanya kebesaran ukurannya kita kecilkan misalkan ukuran 36 oke nah yang ini misalkan warnanya kita ganti putih biar kontras hurufnya kita ganti misalkan kita ganti misalkan yang mana ya oke misalkan yang ini kita besarkan hurufnya misalkan 14 nah mungkin kalimatnya kurang pas kita paskan misalkan kita ganti mohon maaf lahir latin misalkan oke coba kita besarkan ukurannya misalkan 18 oke mungkin kurang besar 21 misalkan nah sekiri misalkan nah ini mungkin kita taruh paling bawah atau tengah boleh ya nah berikutnya kita kasih foto untuk memberikan foto kita kita unggah dari foto yang ada di laptop maka klik menu unggahan kemudian kemudian klik unggah gambar atau video kalau sudah ada maka tinggal kita pakai ya misalkan anggap ini belum ada maka unggah gambar atau video nah seperti ini misalkan tunggu beberapa saat sampai nah ini sudah terunggah sebuah foto bisa juga kita pakai foto yang sudah ada di koleksi foto yang pernah kita unggah misalkan kita pakai yang ini nah oke kita kecilkan ya mungkin segini oke nah sekarang kita kasih gambar masjid kita cari saja di sini ya di gambar atau foto klik foto nah kemudian cari gambar masjid masjid nah di sini ada banyak gambar masjid nanti mana yang sesuai terserah kita sesuai dengan selera nah ini contoh-contoh gambar masjid yang kita bisa pakai untuk mempercantik kartu ucapan lebaran kita oke kita cari lagi yang kita anggap bagus nah kita pakai yang ini misalkan ya nah ternyata ini menutup menutupi foto ya bapak nah supaya tidak menutup maka ini kita buat transparan kita buat transparan ya kita kurangi seperti ini ya nah misalkan seperti ini sampai di sini ya nah sekarang gambar masjidnya tidak terlalu lampa hanya kayak watermark ya nah setelah ini anggap ini sudah selesai ya maka selanjutnya ini bisa kita download oke selanjutnya kita tinggal mendownload bila ini desain sudah kita anggap selesai maka arahkan kursor ke ikon anak panah ke bawah kita klik download nah di sini ada keterangan berbayar serah 1 dolar US nah mengapa ini berbayar ini karena gambar yang kita gunakan tapi ternyata mungkin gambarnya adalah premium perhatikan ini adalah ada lambang pro atau gambar makota maka gambar ini berbayar nah supaya nanti mendownloadnya tidak pakai bayar maka ini kita ganti saja gambarnya ya jadi kita buang gambar ini ya kita sisihkan dulu biar gampang nah oke gambar ini kita buang saja ya oke sekarang kita ganti dengan gambar yang lain yang tidak pro ini kan pro ini juga pro jadi gambar yang tidak pro nah ini bahkan gratis ya ini kita pakai yang ini nah pakai yang ini kurangi transparansinya misalkan misalkan dulu ya nah oke ya segini misalkan nah setelah itu kita coba download lagi sekarang nah sekarang tidak ada kata-kata berbayar kita pilih yang gambar jpg atau png kita pilih png saja ya kemudian klik unduh nah sudah berhasil diunduh ini ya coba kita buka seperti apa tampilannya oke masih menunggu ya masih loading nah ini gambar sudah mulai terbuka ya ini adalah kita sudah berhasil membuat kartu ucapan lebaran menggunakan kanva hanya butuh beberapa menit ya tidak perlu lama karena template sudah disediakan oke sampai disini saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati